assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan mencoba ultrasonic HR-SR004 ini paling murah awalnya juga saya kira ini rusak karena ketidaktahuan saya akhirnya saya menemukan software yang mudah untuk dimengerti dan saya akan share pada kalian semua jadi tujuannya video ini yaitu kita bisa memahami cara kerja HR ultrasonic ini Oke dengan menggunakan Atini 85 PCB untuk outputnya saya menggunakan led bawaannya saja pada Atini 85 ini ini led di PB1 jadi outputnya di PB1 saja jadi untuk aplikasinya saya rasa dengan ukuran PCB segini cukup nanti akan saya letakkan yang seperti ini disini bisa kalian tempatkan relay untuk mengaktifkan apa saja Oke saya rakit dahulu Oke kalian perhatikan ini sudah saya beri kabel jadi sorry tidak benar ini jangan jangan sampai salah Bro sudah saya beri kabel kron eho trigger kemudian VCC yang disolder hanya ini saja oke VCC nya dulu jangan sampai salah juga VCC di ujung sini saya rapikan dahulu oke ini VCC 5V jangan sampai salah oke kemudian ground nya khusus ground dan VCC harus kalian reject dan reject jangan sampai terbalik oke oke kemudian eho nya akan saya pasang di pin 2 yang putih Oke saya pasang saya rapikan dahulu oke eho di pin 2 kemudian trigger di pin 4 oke sudah selesai sudah bukan ingat Bro sebelum kalian coba kalian reject dan reject lagi terutama positif dan negatifnya oke programnya namanya saklar ultrasonic ada pada github adresnya pada deskripsi video Oke saya buka saja program ini bisa kalian pelajari sudah saya tulis mudah-mudahan kalian memahaminya oke kita merubah jarak saja saya coba di maksimum 20 dahulu Oke pertama kita verifikasi bila tidak ada masalah tampilan seperti ini baru kalian akut oke bila tampilan seperti ini artinya tidak ada masalah langsung kalian masukkan ya sudah sudah komplit artinya mantap Oke kita coba oke ingat Bro ini kita set di 20 cm jaraknya nanti kita ukur kemudian LED indikatornya ada pada pin PB1 LED nya ini nanti akan saya gambar LED satu ini merupakan PB1 jadi untuk mengaktifkan relay bisa kalian tambah transistor maupun mosfet atau beban lampu oke akan saya coba saja terlihat Bro oke akan saya kasih penggaris terbaca ya Bro pakai pakai oke penghalangnya akan coba saya pakai ini saja agar presisi kalian lihat ini kurang lurus oke saya coba di cmt 23 kalian lihat setnya masih off saya coba di 22 masih off saya coba di 21 masih off sudah mulai menyala oke jadi ini pas benar oke di 20 pasti menyala jadi indikator pada PB1 akan menyala atau akan on bila ada jarak yang menghalangi diantara 0 cm sampai 20 cm oke di 20 cm on di 22 soal jadi kita coba jadi kita coba yang paling dekat on jadi di bawah 20 pasti on paham ya Bro oke akan saya ganti jaraknya di 10 meter kemudian kita rubah saja 10 meter jadi kira-kira 1000 dan sama seperti awalnya kalian verifikasi dahulu baru kalian upload oke sudah saya ubah jarak 10 cm oke sudah saya ubah jarak 10 meter kalian perhatikan ini pasti on terus karena ini penghalangnya ruangan saya tidak ada lebih dari 10 meter kalian lihat on terus pasti karena 10 meter oke sekarang akan saya coba rubah 10 cm saya ubah dahulu oke ini sudah kita ubah 10 cm kemampuan deteksinya oke kita perhatikan terlihat Bro kalian lihat saya menggunakan tangan saja masih off ini cm kemampuan deteksi ini cm kemampuan deteksi masih off 11 off 10 on mantap bukan ini pasti on kalau di bawah 10 di atas 10 12 off 12 off paham ya Bro saya yakin pasti kalian memahaminya dan mudah dimengerti oke agar lebih paham lagi saya gambar saja rangkaiannya oke skematika seperti ini sederhana bukan ini atini T85 nya kemudian ini ultrasonic HC-SR04 pin eho nya masuk ke PB2 kemudian trigger ke PB3 sedangkan outputnya dari PB1 disini saya contohkan mengaktifkan relay 5V menggunakan transistor BC547 bisa juga kalian menggunakan MOSFET jadi output kalian tinggal ambil di PB1 saja paham ya Bro oke Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh selamat menikmati